Intro Hai 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 semuanya Yuk pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama Melihat berita yang menarik Mengenai salah satu artis Indonesia Hmm siapa ya? Ya benar sekali yaitu Natasha Wilona Dimana berita yang kejadian ini terjadi Pada hari Senin 29 Mei di tahun 2023 Dan menariknya pada hari itu Nama dari Wilona sedang melakukan berbagai macam meeting Untuk berbagai macam proyek yang akan datang Dimana salah satu meeting yang dihadiri oleh Wilona Untuk membahas mengenai film dari Wilona Yang mempunyai judul ATKKM ya teman-teman Dan itu merupakan film season yang kedua Sehingga memang untuk beberapa hari ini Nama dari Wilona memang tetap fokus Mengerjakan berbagai macam karir dari Natasha Wilona Dan menariknya pada waktu yang bersamaan Boss Bio Aqua yang mempunyai nama Rianto Sehitung memberitahu kepada publik bahwa Iklan dari Bio Aqua yang dibintangi oleh Wilona telah hadir Cuman pada iklan tersebut Masih belum terlihat cosok dari Feral Bramastai teman-teman Jadi apakah iklan dari Wilona bersama Feral Mempunyai iklan yang berbeda untuk mempromosikan Bio Aqua Atau bagaimana menurut teman-teman mengenai hal ini Teman-teman bisa stay tune saja Karena untuk iklan plastiknya Memang masih belum dipublish oleh Boss dari Bio Aqua Meskipun pertemuan dari Wilona bersama Feral Bramastai Di dalam produk Bio Aqua Ataupun di dalam iklan dari Bio Aqua Masih belum terjadi Pada waktu yang bersamaan Nama dari Feral Bramastai memposting sebuah Quote dengan berkata Hakimi saya Ketika kamu telah sempurna Dan Feral mengatakan Seratus Jika tidak Itu komentarmu adalah komentar yang tidak valid Ataupun komentar yang tidak bisa diterima Seakan-akan Feral Bramastai ingin memberitahu pada publik Agar publik bisa menghakimi Ataupun memberikan gosip Ketika teman-teman sudah sangat sempurna Tetapi kalau belum lebih baik Jangan berkomentar Dan kalau kita berbicara mengenai kata sempurna Tidak ada satu manusia pun Di dunia ini yang bisa menjadi sempurna Dengan kata lain Apakah maksud dari Feral Bramastai adalah Jangan pernah menghakimi Segala sesuatu keputusan Yang diperbuat oleh seseorang Atau bagaimana menurut teman-teman Mengenai hal ini Karena memang pro dan juga kontra Pasti akan dialami oleh Feral Bramastai Ketika meninggalkan dunia sinetron Dan terjun ke dalam dunia politik Apalagi hubungan dari Feral Bramastai bersama Sidiya Seringkali mendapatkan berbagai macam komentar ya teman-teman Lalu menariknya pada waktu yang bersamaan Adik dari Feral Bramastai bersama mamanya Dan juga Hablu Sedang pergi dari kota Jakarta Menuju ke Perancis ya teman-teman Seakan-akan mereka ke Perancis Atau ke kota Paris Untuk berliburan ya teman-teman Tanpa Feral Bramastai Oke guys jangan lupa untuk kalian semua Subscribe di subscribe Oh iya jangan lupa di subscribe Bye 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 Aduh Ini apa dong Jualnya cuma ini Iya Amanya ini minuman Oh minumannya Ini aku lagi cobain ya rasa balado Enaknya Enak sekali Enak sekali Ceritanya menarik Tapi yang siapa? Ini yang punya ya? Eh buka Kalau saya buka Kalau saya datang kelepon temanku biasa Wow Swin Enak loh Thank you Sukses buat pot zilanya Ini kita lagi meeting Halo lah Heee Minumannya enak Minumannya enak Ada minumannya juga Eh Donis bisa aja Thank you Ini kayak kentang balado gitu guys Buat kalian yang suka kentang-kentang Yang dikasih bumbu-bumbu Justru kita bisa dibikin Ada apa sih? Ada apa sih? Kok main jeli jauh Papa Gading? Ada apa nih? Kita mau membahas projek-projek Tungguin ya Siapa tuh lagi ngintip? Ngintip Hai Christy Hai Kita lagi padahal Oh iya Malah kita yang senang udah diundang Datang lagi dong Ini cewek-cewek lagi Ini malam di sini Kita setiap parah Oh iya Malam ya Belum nyampe setahun Dapet kebenaran Matiu, Jordan dan bos-bos Bilakwa Kita coba main simulator floor Sebari mereka guys Ini bos-bosnya Bilakwa guys Ini saya lagi mukul Seru banget mukul bareng mereka Banyak-banyak hal-hal kocak yang gak disangka Asyik Ivan bagus banget mukulnya guys Dia mukul pake masker Bilakwa guys Totalitas Berkat apa? Masker Bilakwa Tapi kayaknya sudah kecapain guys Begini kejadian yang paling unik hari ini guys Lalu terpengar dipecahin Jordan Sampai rasanya yang dapat driver nanti Belum nyampe setahun dapat driver baru baru-baru Kayaknya bakalan seru banget nih guys Kalau kita bingung ke lapangan baru mereka ya Sampai jumpa Sampai jumpa